Pertugas gabungan dari Polisi, TNI, dan Satpol PPK Kabupaten Lambungan rutin melakukan patroli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kabupaten Setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di tengah PPKM darurat untuk wilayah Sejawa dan Bali. Dalam patroli ini petugas mendapati sejumlah warung makan dan warung kopi di kawasan Kecamatan Lambungan Kota masih melayani pelanggan makan atau nongkrong di tempat. Akibatnya petugas memberikan teguran keras dan penertiban warung tersebut. Agar perbuatan serupa tidak terulang, petugas menaikkan seluruh kursi dan menumpuknya. Dalam PPKM darurat ini, jam buka warung dibatasi hingga jam 8 malam. Sementara pembelian hanya boleh dilakukan dengan cara dibungkus atau dimakan di rumah. Ini pencegahan penularan COVID-19 kita laksanakan setiap pagi, siang, dan malam. Ini keterkaitannya dengan PPKM darurat? Iya, PPKM darurat Sejawa-Bali. Nah ini Pak, semua warung darurat? Tidak boleh nongkrong di tempat warungnya. Penertiban dan patroli seperti ini rutin dilakukan oleh petugas siang dan malam. Selama pelaksanaan PPKM darurat mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang.